Sementara itu pemisah sebanyak 76 aparato sipir negara di lingkungan pemerintah kota Cimahi terkonfirmasi positif COVID-19 kami siang. Hal tersebut membuat Pemkot Cimahi menerapkan mini lockdown karena hanya 25% di setiap dinas yang boleh bekerja di Pemkot dan 75% lainnya work from home. Seperti inilah kondisi kantor pemerintahan di lingkungan Pemkot Cimahi sejak Rabu kemarin. Sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkot Cimahi ditutup sementara, lantaran adanya 76 aparato sipir negara atau ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti di Distrib Capil, kantor pelayanan publik tersebut ditutup hari Kamis hingga Senin mendatang. Sejumlah masyarakat pun nampak kesulitan untuk mengurus keperluannya. Adanya ASN yang terpapar virus corona membuat Pemkot Cimahi menerapkan mini lockdown karena hanya 25 ASN yang bekerja di tempat dan 75% bekerja di rumah. Pendularan COVID-19 terhadap ASN dari kluster keluarga diperkirakan akan adanya peningkatan jumlah ASN di Cimahi yang terpapar COVID-19 karena saat ini sedang dilakukan tracing terhadap orang yang kontak erat dengan ASN COVID-19. Sejak diterbitkannya surat edaran PPKM, periode yang ke-13, Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran terkait dengan intinya adalah work on home bagi pegawai di perangkat daerah sebanyak 25%. Namun karena melihat perkembangan akhir-akhir ini, hari kemarin saja tercatat 76 pegawai terkonfirmasi positif, maka dikeluarkan himbauan bahwa yang bisa bekerja di rumah maka melakukan wefah. Sementara pelayanan ini harus tetap berjalan, tidak boleh terganggu. Seperti halnya disduk melakukan pelayanan online, kemudian puskesmas rumah sakit tetap harus berjalan dan tidak diberlakukan kuota 25%. Dinas lingkungan hidup kebersihan harus tetap dilakukan, maka itu pun tetap berjalan. Jadi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat harus dipastikan tetap berjalan. Petugas pemadam kebakaran kota Cimahi pun melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pemkot Cimahi guna membersihkan dari virus. Saat ini kasus positif aktif di Cimahi mencapai 941 kasus, 6.182 sembuh dan 149 meninggal. Kota Cimahi pun masuk ke zona oranye dalam penyebaran virus corona di Jawa Barat.